Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi kesusahan. Kali ini Bang Emet lagi kesusahan. Kunci rumah Bang Emet hilang. Untungnya ada duplikannya. Pembuat kunci duplikat paling hebat di Jakarta itu adanya di sini. Nah itu harapan jaya namanya. Yuk kita lihat. Bukan tanpa alasan Bang Emet nyebut tukang kunci duplikat satu ini sebagai salah satu yang paling hebat di Jakarta. Yang sama hebat atau malah yang lebih hebat mungkin ada. Tapi yang pasti, dari beberapa tukang kunci duplikat yang Bang Emet sambangi sebelum Bang Emet ketemu yang ini, semuanya angkat tangan. Khususnya pas Bang Emet kasih lihat kunci asli yang mau diduplikat. Bahkan sampai pembuat kunci duplikat terkemuka, seperti stop and go, mereka pun nyerah. Sampai akhirnya Bang Emet disarankan datang ke harapan jaya ini. Buat yang penasaran, lokasi workshop kaki lima harapan jaya mandiri ini ada di Kelapa Gading. Tepatnya di belakang La Piazza, persis di pinggir lepan parkir. Dia ada di samping jajaran parkiran taksi Bluebird yang biasanya mangkal di sana. Sesuai klaimnya, kunci duplikat yang bisa dia bikin ada banyak macamnya. Kayaknya, gak ada template kunci yang gak bisa dia bikin. Si bapaknya pun cukup melihat sedetik dua detik kunci aslinya, dan sekelebat kemudian, kunci kita pun segera dibuatkan duplikatnya. Tentunya, semakin rumit pola kuncinya atau materialnya, semakin mahal pula harganya. Kunci duplikat yang Bang Emet pesan kali ini, harga satu unitnya Rp35.000. Tapi ya, dijamin lah. Pasalnya, kunci asli yang mau dibikin duplikatnya itu pun sebenarnya kunci duplikat. Dan dibikin di sini juga. Jangan khawatirlah pokoknya. Akurasi si bapaknya ini mantap. Alat-alatnya pun lumayan lengkap. Tuh, lihat saja. Kunci asli kita akan diukur ketebalannya, panjangnya dari pinggir, polanya, dan lain-lain. Lalu dibuat sampai sepresisi mungkin. Ya, namanya juga duplikat. Pasti gak 100% akurat. Tapi, kalau gak pas pun, kita bisa minta revisi dan gak kena biaya lagi kok. Setelah kuncinya jadi, si bapaknya akan memahat sampai rapi kunci duplikat yang baru dia bikin. Profesional lah pokoknya. Gak sampai 5 menit, jadi tuh kunci duplikat. Dua malah. Bandingin saja sama yang aslinya yang di kiri. Keren kan? Terakhir, tentunya kita harus coba buka pintu dengan kunci duplikat baru ini. Dan, sukses berat. Gak keras, masuknya smooth, muternya pun mulus. Setelah itu, pintu bisa dibuka atau kita kunci dengan lancar. Oke, emang keren ini tukang kunci. Harapan jaya mandirin. Kunci sekiranya mantap.